Sejak kehadiran Fujianti Utami Putri di kehidupan El Rumi, Maya Estianti mengaku kehidupan anaknya jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Sejak kabar putusnya Fuji dengan tarik halilintar merebak, netizen mulai mencari jodoh baru untuk Fuji. Dan baru-baru ini nama yang ramai disebut adalah El Rumi. Fuji dan El hadir di acara yang sama beberapa hari yang lalu. Di situ mereka mulai menjalin interaksi dan terlihat bisa beradaptasi dengan mudah terhadap satu sama lain. Hal itu membuat fans mulai menjodohkan Fuji dengan El Rumi. Mereka pun sudah melancarkan serangan, sampai ke Instagram Maya Estianti selaku Bunda El. Banjiri komentar Para penggemar tersebut membanjiri postingan terbaru Maya dengan komentar-komentar tentang Fuji dan El. Mereka berharap Maya memberi restu kepada adik Fatli Faisal itu sebagai calon mantu. Gimana nih bun El sama Fuji Vip terus di beranda TikTok? Kata salah satu netizen di postingan Instagram Maya tanggal 21 Februari tahun 2023. Malah ada yang terang-terangan bertanya tentang kecocokan El dan Fuji. Bun sama Fuji restu gabun. Kata netizen tersebut. Minta diundang. Maya Estianti menjadi salah satu artis senior yang keep up dengan tren. Ia bisa memanfaatkan media sosial untuk tetap eksis, dengan mengundang beberapa tamu kenamaan di podcastnya. Karena isu Fuji dan El sangat ramai di berbagai platform medsos, fans berharap Bunda Maya akan mengundang Fuji untuk diajak ngobrol. Bunda undang Fuji di podcast dong, kata akun Akeom K asteris J asteris D. Bunda undang Fuji colap sama L dong kiki, timpar Akeom R asteris A asteris Elia. Punya nama kapel. Fans tak memungkiri Fuji dan Tarik adalah pasangan serasi. Mereka menjuluki pasangan itu sebagai Tofo, yang kini memang sudah kandas. Tak kalah unik, fans juga sudah punya nama kapel untuk El dan Fuji. Tak kalah unik, fans juga sudah punya nama kapel untuk El dan Fuji. Mereka kompak memanggil keduanya sebagai LG, unik juga ya namanya. Sejak kehadiran Fujianti Utami Putri di kehidupan El Rumi, Maya Estianti mengaku kehidupan anaknya jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Sejak kabar putusnya Fuji dengan Tarik Halilintar merebak, netizen mulai mencari jodoh baru untuk Fuji. Dan baru-baru ini nama yang ramai disebut adalah El Rumi. Fuji dan El hadir di acara yang sama beberapa hari yang lalu. Di situ mereka mulai menjalin interaksi dan terlihat bisa beradaptasi dengan mudah terhadap satu sama lain. Hal itu membuat fans mulai menjodohkan Fuji dengan El Rumi. Mereka pun sudah melancarkan serangan sampai ke Instagram Maya Estianti selaku Bunda El. Banjiri komentar. Para penggemar tersebut membanjiri postingan terbaru Maya dengan komentar-komentar tentang Fuji dan El. Mereka berharap Maya memberi restu kepada adik Fatli Faisal itu sebagai calon mantu. Gimana Nibun El sama Fuji Flip terus di beranda TikTok? Kata salah satu netizen di postingan Instagram Maya tanggal 21 Februari tahun 2023. Malah ada yang terang-terangan bertanya tentang kecocokan El dan Fuji. Bun sama Fuji restu gabun. Kata netizen tersebut. Minta diundang. Maya Estianti menjadi salah satu artis senior yang keep up dengan tren. Ia bisa memanfaatkan media sosial untuk tetap eksis, dengan mengundang beberapa tamu kenamaan di podcastnya. Karena isu Fuji dan El sangat ramai di berbagai platform medsos, fans berharap Bunda Maya akan mengundang Fuji untuk diajak ngobrol. Bunda undang Fuji di podcast dong, kata akun Akeom K asteris J asteris D. Bunda undang Fuji colap sama L dong kiki, timpar Akeom R asteris A asteris Elia. Punya nama kapel. Fans tak memungkiri Fuji dan Tarik adalah pasangan serasi. Mereka menjuluki pasangan itu sebagai Tofo, yang kini memang sudah kandas. Tak kalah unik, fans juga sudah punya nama kapel untuk El dan Fuji. Tak kalah unik, fans juga sudah punya nama kapel untuk El dan Fuji. Mereka kompak memandil keduanya sebagai LG, unik juga ya namanya.